Oke, halo teman-teman, kembali lagi di channel Holiba. Yap, di full kali ini gue mau ngasih tau tutorial cara install mod Reshade versi terbaru di game GTA 5 kalian guys. Nah, kalau kalian belum tau apa sih mod Reshade ini, jadi ini adalah mod grafik tapi kalian bisa custom sesuai yang kalian inginkan. Disini kalian bisa custom warnanya, custom teksturnya, efeknya, dan masih banyak lagi ya guys ya. Membuat GTA 5 kalian semakin lebih keren guys. Oke, langsung aja untuk tutorial installnya, ada di akhir video, jadi simak videonya sampai selesai. Dan sekarang kalian bisa lihat disini, untuk grafik yang udah gue pasang, ini temanya adalah full color ya guys ya. Gue disini bereksperimen mencampurkan dual mode grafik, yaitu Visual IV dan Reshade ini ya guys ya. Silahkan kalau kalian mau samain kayak gue juga terserah, bebas kalian install dulu Visual IV lalu Reshade ini. Oke, langsung aja disini untuk membuka menu si Reshade-nya, kita pencet Home di keyboard kalian. Nah, untuk kalian yang baru pertama kali, menunya tidak seperti ini. Nanti ada tulisan skip tutorial sama ikutin tutorial, kalian pencet aja yang continue. Oke, setelah itu, hal yang pertama kali yang harus kalian lakukan adalah mendownload preset. Nah, disini gue memakai preset yang namanya RTX Light Reset Present for NVA by GFM. Ya guys ya, nanti silahkan kalian kalau mau sama juga, gue cantumin link-nya di deskripsi. Oke, jadi setelah kalian download, nanti kalian masukin ke direktori GTA V. Dan disini, untuk cara memasukkan ke dalam game GTA V-nya, kalian klik disini. Lalu disini kalian pilih preset yang sudah kalian install. Nah, ini ya guys ya, RTX Light Reset ini. Lalu kalian klik select. Nah, untuk pertama kali, sebelum gue otak-atik, ini seperti ini ya guys ya. Nih, kayak gini ya guys ya. Ini jadi lebih warm, lebih slow, tapi gue kurang suka. Makanya disini gue non-aktifkan ya guys ya. Nih, beberapa preset atau efek-efek. Yang gue pakai adalah dua efek aja, yaitu Filmic Tune Map sama Technic Color 2. Oke, yang lainnya gue matiin aja. Dan ini kalian bisa custom sesuai yang kalian inginkan. Jadi ini sistemnya sesuai selera ya guys ya. Kalau kalian mau tambahin efek-efek yang lain, silahkan guys. Tuh, jadi item kayak gini atau mau gimana, silahkan kalian centang atau uncentang sendiri guys. Setelah dicentang seperti itu, boleh kalian langsung klik active to talk. Jadi langsung paling atas kayak gini guys. Nih, karena gue pengennya dua ini aja. Jadi ini aman ya guys ya. Nah, kalau ada tulisan kayak gini, ini gak apa-apa. Kalian bisa tutup atau buka lagi aja. Ini tidak ngaruh apa-apa ya guys ya. Nah, kalau misalkan kalian kurang suka nih dengan warna yang terlalu cerah. Di sini kalian bisa edit secara manual guys. Nih, setelah kalian klik ininya nih, bakal muncul kan nanti di bawah sini. Di sini pastikan auto-save-nya mati ya guys ya, jangan sampai nanti ada tulisan on. Oke, jadi di sini kalian bisa atur-atur misalkan nih, kita adjust warnanya. Tuh, misalkan ini terlalu terang kayak gini, kayak kartun guys. Kita bisa kurangin, pokoknya di sini kalian bisa atur-atur aja nih. Nah, ini semakin gelap, ini semakin keluar warnanya guys. Nah, kalau kalian pengen di default, dibalikin lagi ke tadi asalnya, kalian tinggal klik aja ini guys ya. Ini pencet di sini, lalu di yes. Nanti efeknya balik ke semula kayak gini guys. Oke, di sini gue masukin lagi settingan gue tadi. Nah, ini ya guys ya. Set seperti ini. Nah, jadi selanjutnya kalian bisa klik save di sini aja. Nanti otomatis bakal ter-save dua seperti ini ya guys ya. Selanjutnya, fitur apa lagi yang kalian bisa coba? Di sini kalian bisa pergi ke setting. Dan di sini ada yang namanya tombol untuk membuka menu si reset-nya. Oke, untuk tombolnya kan yang aslinya default nih. Default-nya home nih. Nah, di sini kita bisa rubah guys. Misalkan gue ganti jadi F12. Kalian block semua kayak gini. Pencet di keyboard F12, otomatis kayak gini guys. Gue ganti lagi jadi home karena gue udah nyaman di sini. Terus, fitur yang lain ada yang namanya screenshot. Nah, ini untuk key-nya kita bisa atur. Ini default-nya. Pencet print screen yang ada di keyboard. Tapi gue biarin aja kalau kalian pengen ganti. Misalkan jadi apa F12 lagi. Atau gimana, bebas guys. Yang jelas jangan sampai tombolnya ada yang bentrok. Oke, dan ini untuk penyimpanannya di mana. Ketika kalian sudah screenshot. Di sini kalian bisa simpen di sini. Klik di sini. Dan kalian bisa pilih di sini tempat untuk men-save dari screenshot-an kalian. Lalu klik select kayak gitu guys. Selanjutnya, di sini di bawah ada yang namanya fitur show FPS. Jadi kalau kalian di klik nih. Show FPS kayak gini. Nanti di kanan atas kalian bakal muncul FPS-nya guys. Oke, kita bisa lihat di sini nih. Show time juga. Nah, ini ada di kanan bawah. Kita bisa atur guys. Ini ada bottom right nih. Top left, top right. Coba nih kita di atas kiri atau di atas kanan. Nah, di atas kanan. Dimuncul seperti ini ya guys ya. Atau misalkan ini kurang besar bang tulisan FPS-nya. Bisa kita perbesar di sini guys. Tuh. Lihat nih ngejeblak gini. Semakin gede anjir. Sekarang kita ganti nih. Kanan atas nih. Gede banget nih FPS nih nih. Oke, di sini kita bisa back juga. Dan untuk setelan seperti ini. Gue mendapatkan kurang lebih 70 FPS guys. Dengan banyak mode yang udah gue install. Mendapatkan 70 FPS ini udah enak lah. Intinya di atas 50 itu udah enak guys. Kalau FPS-nya segitu. Tapi kalau di bawah 50 kalian harus kurangin mode-mode yang udah kalian install. Oke, seperti itu aja untuk reset ya guys ya. Ini bisa diatur sesuai yang kalian inginkan. Kalian bisa custom mode grafiknya. Dan gue ini bereksperimen mencampurkan dua mode grafik. Tapi aman guys. Tidak nge-cres. Oke, sepertinya segitu aja. Kita langsung ke tutorial install-nya. Let's go mobile. Oke, jadi yang pertama kalian tinggal klik link ini dulu ya. Ntar gue cantumin link ini di deskripsi. Silahkan kalian download ya guys ya. Ini di website resminya dari reset. Silahkan kalian klik download di sini. Dan kalian download yang paling atas ini ya guys ya. Jangan yang bawah. Jadi download yang ini nanti otomatis terdownload. Oke, sekarang di sini gue bakal kasih tau cara untuk mencari efek untuk si reset. Atau bisa dibilang reset-reset. Oke, di sini kalian pergi aja ke GTA Limones.com. Kalian tulis preset-reset kayak gini. Nanti bakal muncul banyak kayak gini guys. Silahkan kalian pilih aja warna atau efek yang kalian suka. Nih, misalkan kalian GTA 5-nya suka jadi kayak gini. Silahkan kalian klik aja. Yang penting ada tulisannya. Reset-reset. Nih, kalian bisa cari ya guys ya. Banyak. Ada 10 menu yang bisa kalian cobain semua. Nih, kalau kalian pengen sama kayak gue. Gue pake preset atau efek yaitu RTX Lite. Reset-reset for NVA. Nah, ini yang gue pake ya guys ya. Silahkan kalian tinggal download aja. Dan setelah kalian download, bakal ada 2 file seperti ini. Nah, untuk cara installnya gimana? Gampang banget guys. Yang pertama, kalian buka directory game GTA 5 kalian. Ini adalah tempat kalian menyimpan file-file dari game GTA 5. Lanjut, disini kita buka efeknya dulu ya. Preset-nya dulu. Disini buka filenya. Dan disini kalian copy yang bentuknya konfigurasi setting atau yang ini. Setelah tau seperti ini. Bentuknya kayak gini, konfigurasi setting. Kalian tinggal drag and drop ke directory game GTA 5 seperti ini guys. Karena gue udah, gak apa-apa. Gue refresh aja. Nah, oke. Sudah seperti ini. Bisa kita close untuk si efeknya. Dan sekarang kita install si reset-nya guys. Kita buka seperti ini. Nah, disini hal yang pertama kali, kalian harus pergi ke bronze. Oke, klik browse seperti ini. Dan kalian pergi ke directory game GTA 5. Lanjut, disini pilih yang GTA 5 XC. Ini jadi tempat kalian install GTA 5-nya ya guys ya. GTA 5 XC, kalian klik. Lalu klik open. Nah, ini adalah lokasi tempat kalian install GTA 5. Tiap orang atau tiap PC itu pasti beda-beda lokasinya. Tergantung kalian install GTA-nya di mana. Oke, setelah itu kalian beli next. Dan disini, gue tadi coba direct 10.11.12. Ternyata reset-nya tidak muncul. Jadi, gue langsung install ulang. Dan gue install yang direct 9 seperti ini guys. Jadi, kalian coba aja antara direct 9, 10, 11, atau 12. Gue pake yang 9 aja. Oke, lanjut disini kita klik next. Lalu disini, nanti kalian tinggal next-next aja. Karena gue tadi udah install. Gue langsung disini aja update, reset, dan efek. Kalau kalian nambah efek baru, silahkan kalian pilih ini. Dan klik next. Nah, nanti bakal muncul kayak gini guys. Kalian tinggal klik pancek all. Lalu klik check all. Oke, jadi semuanya ini tercentang efek-efeknya. Habis itu, kalian klik next lagi. Lalu tunggu hingga ininya semua beres guys loadingnya guys. Nah, jadi untuk lama loading ini tergantung efek yang kalian install. Semakin banyak, ya semakin lama untuk loading ininya. Nah, ya paling sekitar 1-2 menit lah ya. Paling lama itu. Kalian tunggu aja sampai nanti beres sendiri guys. Nah, kalau udah beres seperti ini, bakal ada muncul notifikasi sukses install reset ya guys ya. Silahkan kalian klik finish. Dan kalian bisa langsung coba main game GTA 5-nya ya guys ya. Oke, sepertinya segitu aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye, terima kasih, dan sampai jumpa guys. Let's go. Bye-bye.